Hang Lui Bun Jilid 22. Cepat sekali Loki Amping juga menyadari kehebatan serangan lawan, untuk menangkis jelas sudah tidak sempat, untung dia sudah kembangkan linghai P.O. Hoat mencapai puncaknya, beruntun dia ganti langkah dan gaya berkelit ke sana kemari, Syukur masih mampu menyelamatkan diri dari serangan berbahaya. Dalam hati dia mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa karena telah memberi keselamatan hidup kepadanya. Kini dia mengonsentrasikan pikiran dan semangat. Bila kedua orang mulai saling labrak pula, maka jurus serangan yang dilancarkan lebih sakti. Bola mati mereka saling glotot berkerdi pun tidak berani, di samping mencari titik kelemahan dan lobang pertahanan lawan, otak mereka pun bekerja mencari tipu yang lihai untuk menyerang lawan, jadi di samping mengadu kekuatan mereka pun mengadu kecerdikan. Seng waktu berjalan teramat lambat. Mendadak tampak wajah Lio Kiam Ting berseritawa, mendadak dia teringat dua jurus Wili Long Chiang yang harus dilancarkan Long Kiap Gingang, ribuan lapisan bayangan telapak tangan berbentuk seperti gugusan gunung di seling suara gemuruh laksana gugur gunung. Dalam waktu yang sama telapak tangan kanan juga melancarkan Wili Long Tinggak, telapak tangan menyodok ke depan secepat kilat. Kekuatannya jauh berlipat ganda dari tenaga yang tersalur di telapak tangan kiri. Pek Bosian Ang sudah merasa bingung dan pandangan berkunang-kunang menghadapi Long Kiap Senggan yang dilancarkan dengan tangan kiri, untung dia memiliki kufl yang luar biasa, secepatnya dia menyingkir baru terhindar dari ancaman lemaut, Tapi mimpipun dia tidak pernah menduga lawan yang masih muda ini sekaligus mampu melontarkan dua jurus berlainan dengan kedua tangannya, celakannya tangan kanan yang menyerang belakangan justru tiba lebih dulu, oleh karena itu baru saja dia berkelit, pundak kiri telah kena pukul secara telat. Karuan tubuhnya gentayangan mudur lima langkah, tulang pundaknya patah, saking kesakitan dia mengertap gigi, keringat dingin berketes-ketes, mata pun mendelik besar. Untung Liu Qiamping menaruh belas kasehan, serangan telak itu tidak menggunakan seluruh kekuatannya, kalau tidak lengan kirinya itu pasti akan cacat selamanya. Bagai nenek tua yang dijegal jatuh anak asuhannya saja padahal lekangnya sudah diyakinkan lebih dari 60 tahun lamanya, tapi hari ini dia harus menghadapi kenyataan, dikalahkan oleh seorang pemuda yang usianya baru lekuran tahun sungguh rasanya lebih menyedihkan daripada jiwa melayang. Tampak bibirnya gemetar, air mati berkaca-kaca di pelupuk matanya, gelagatnya si Yau Hiap sudah berhasil meyakinkan seluruh wiliong Chiang Hoat. Yah, cukup setimpal kekalahan lohu, selanjutnya namaku akan hapus dari percaturan dunia perselatan titik. Lenyap suaranya, tubuhnya pun sudah melayang jauh lenyap di telan gerombolan pohon di luar perkampungan mendadak terdengar suara jepretan yang ramai, anak panah selebat hujan meren berondong dari empat penjuru, sorak-sorai gegap gempita dari mulut para pembidik panah. Kuatir orang banyak ada yang lina dan terluka, lekas liok yamping memberi peringatan, lekas berkumpul ke tengah, semua BRADU punggung perhatikan bidikan panah musuh. Bocah gede, serbulah keparisan pemanah musuh, segera dia mendahului beraksi, badannya melambung lima tombak, di tengah udara, dia menekuk pinggang dengan gaya indah, berbareng lutut ditekuk terus disendai, laksana segulung asap tubuhnya menukik ke tengah semak-semak rumput sana. Bertepatan dengan lompatan kiamping yang melambung ke udara itu, Pelik Jiu Cui Hai karena mundur dengan gugup, sebatang panah menancap di pahanya, saking kesakitan tubuhnya sampai tersungkur, hampir saja dia terbanting jatuh di tanah. Untung siangwi berada di dekatnya, lekas dia meraihnya serta menyamput jatuh hujan panah. Sambil kertak gigi Cui Hai cabut anak panah terus bubui obat dan dibalut, katanya, siang heng, lekas serbu, aku masih mampu bertahan. Lio Kiam Ting sempat melihat peristiwa ini, karuan amarahnya makin memuncak dengan sengit dialayangkan kedua tangannya, bayangan tubuh orang satu persatu dipukulnya roboh. Di mana dia berada jerit ampun seperti berlomba, darah munkrat mayat BR-Limpa NGAN dengan memutar pentung besarnya siangwi juga menyerbu ke arah para pembidik panah. Dia meyakinkan kulit kebal, tubuhnya tidak mempan senjata tajam, namun karena bidikan panah cukup kencang khawatir mukanya terpanah, dia pun tidak berani menerjang terlalu cepat tanpa berani line sedikit pun dia terus menyerbu dengan pentungnya. Anak panah disapunya rontok di tengah bentakannya yang keras, dia mengamuk seperti banteng ketatuan di tengah gerombolan pemanah. Lekas sekali hujan panah menjadi agak reda karena serbuan Kiamping dan si gede, yang lain juga ciut nyalinya dan mundur tidak berani menyerang lagi. Korban di pihak pelawan sudah terlalu banyak, Kiamping menjadi tidak tega mengganas pula, lekasnya membentak. Kawanan kunyuk, lekas enyah dari sini, memangnya kalian ingin mampus di tanganku, baru sekarang para pembidik itu sadar, seperti mendapat pengampunan, beramai-ramai mereka angkat langkah seribu, dalam sekejap bayangan mereka sudah tidak kelihatan lagi. Lekas Kiamping menghampiri Ciu Hai katanya prihatin, pertahanan musuh belum kita jebol, Ciu Losu sudah terluka, kesalahan terletak di tangan Kiamping, bagaimana keadaan dirimu? Apakah perlu beristirahat dulu Ciu Hai sudah selesai membalut luka-lukanya, menelan pil pemberian Kiamping lagi, segera dia melompat berdiri, katanya tertawa lebar. Banyak terima kasih akan perhatian Chiang Bun, luka-luka seringan ini masih belum mengganggu diriku, umpama badan harus hancur lebur juga sukar aku membalas budi pertolongan Chiang Bun yang telah menyelamatkan jiwaku dulu. Hayolah kita terjang ke dalam, lalu dia mendahului menyerbu ke dalam perkampung Ayan pertempuran sedang berlangsung dengan seru di dalam perkampungan, bentakan dan harbikan berpadu menjadikan suasana ribut. Kiamping pimpin orang-orangnya terus menerjang ke dalam melewati beberapa rumah dan pekarangan, akhirnya tiba di ujung sebuah lorong. Lorong ini panjang tiga tombak, lebarnya hanya dua kaki, jindingnya terbuat dari batu hijau yang mengkilap seperti kaca, lantainya dari ubin marmer, rata dan teratur rapi, karena cahaya di sini agak guram, sukar dilihat di dalam ada perangkap apa. Seingat Kiamping dulu tidak ada lorong sempit ini, jelas dibangun belum lama ini. Karena timbul rasa curiganya, segera dia hentikan langkah, dengan ujung kakinya dia mencejak dua kali, ternyata mengeluarkan suara mendengung. Tanda di sebelah bawahnya kosong. Segera dia berpaling dan berseru kepada orang banyak, di sini banyak dipasang perangkap setiap langkah berbahaya, maka kalian harus lebih waspada, ikuti saja langkahku. Segera dia kembangkan ginkang melayang ke dalam lorong, orang banyak mengintil di belakangnya. Baru mencapai kira-kira setombak, mendadak terdengar suara keretakan dari bawah lantai, liok yang ping tahu gelagat tidak baik. Segera dia berteriak, lekas kalian menerjang keluar, secepat kilat dia mendahului melesat ke depan menerobos keluar di ujung lorong sebelah depan. Orang banyak juga mengikuti langkahnya. Ginkang Ciu Hai memang agak rendah, tak hanya terluka panah lagi hingga gerak geriknya kurang leluasa. Sebelum dia mencapai mulut lorong mendadak belum sebuah papan besi sudah menutup rapat mulut lorong, begitu menginjak bumi, Kiem Ting dikejutkan oleh suara keras, dengan dia berpaling, sekilas pandang dia lantas tahu hanya Ciu Hai seorang yang ketinggalan terkurung di dalam lorong. Kontan dia antep kedua tangan memukul ke papan besi bung kerasnya dapat merobohkan sebuah pohon besar tapi papan besi itu tidak bergeming sedikitpun. Maka itu Kiem berkata, menurut pendapatku usaha menolong Ciu Losu terpaksa ditunda saja, supaya tidak membuang tenaga dan waktu. Lebih penting kita bereskan dulu segala urusan, bila situasi telah kita kuasai dan KWI Hunceng terebut kembali, belum terlambat kita berusaha menolongnya keluar, keadaan memang cukup genting, waktu tidak boleh terbuang percuma terpaksa dia mengangguk menyetujui usulit Ciu Kiam. Kembali dia pimpin orang banyak terus memburu ke dalam cepat sekali mereka tiba di sebuah lapangan besar, tampak bayangan orang bergerak-gerak, sorak-sorai pun gemuruh, ratusan anak buah H.M. Tingklong dengan golok. Pedang terhunus sedang memberi aplus kepada jago-jago H.M. Tingklong yang lagi berlaga di tengah arna. Di tengah arna tiga babak. Pertandingan. Sedang berlangsung dengan seru. Tampak Kim Ji Taibeng sedang menggerakkan kaki tangannya, dengan napas menggeros keras sedang berusaha menghalau serangan gencar dari delapan jago-jago H.M. Tingklong yang mengeroyoknya, jelas keadaannya sudah terdesak dan payah. Seorang laki kakek berjenggot dan beralis putih, berperawakan pendek kepala pelontos sedang menghadapi lima lawan keadaannya jauh lebih minding, karena dia masih sempat balas menyerang dan mampu menendang lambung seorang lawan, dalam waktu dekat jelas dia masih kuat bertahan tidak sampai kalah. Di paling selatan seorang pemuda berpedang panjang juga menghadapi keroyokan tujuh orang, pedangnya diputar kencang, namun langkahnya sudah gentayangan, mundur dan maju tidak teratur, lengan kiri pun telah terluka, darah mengalir membasai badan dan kaki dengan kertak gigi dan terus berusaha melawan dengan gigi. Kedatangan Liu Qiang Ting tepat pada waktunya, bentaknya Nyaring, Chohu Hoat, jangan gugup, bala bantuan Hang Lui Bun telah datang belum habis bicara, dia melesat turun ke depan si pemuda bersenjata pedang. Setelah meninggalkan KWI Hun Cheng tempoh hari, ternyata Kim Ji Tai Beng langsung keluar perbatasan, mencari Tiang Pek Ji Lo anggota tertua Hang Lui Bun yang sekarang masih hidup, yaitu It Si Sin Kang Sin Bun Hoat dan Ai Pong Set Tong Chiao. Waktu dia tiba di tempat tetirah mereka, kebetulan kedua Tiang Lo ini sedang keluar diketahui bahwa Ai Pong Set Tong Chiao sedang bertandang ke Tian San menemui sahabatnya, setelah Kim Ji Tai Beng menjelaskan maksud kedatangannya. Maka murid penutup Ai Pong Sut yang bernama Tio Jin Kiat, bersedia menemannya menyusul Sang Guru ke Tian San, karena harus putar balik itulah maka banyak waktu terbuang. Tiga hari yang lalu mereka sudah kembali ke KWI Hun Cheng, mereka cukup pengalaman, melihat gelagat tidak beres, mereka tahu telah terjadi sesuatu yang tidak menguntungkan, padahal di mana jejak Chiang Bun Jin dan para saudara yang lain, maka malam ini mereka datang lagi, menyerempet bahaya masuk ke perkampungan ingin menyelidiki, di luar tahu mereka, kemarin Liu Kiamping sudah membuat onar, maka pejagaan malam ini jauh lebih ketat, maka jejak mereka kenangan, terjadilah pertempuran yang tidak seimbang ini. Kedatangan Kiamping bagai malaikat yang terjun dari langit, kaki menginjak bumi kedua tangannya sudah memukul 6 J. Urus, amarahnya sudah memuncak maka serangan tidak kenal kasihan, 7 pengeroyok SI pemuda seketika didesaknya mundur, seorang bergerak paling akhir terkena telak pukulannya, sambil mengerang tubuhnya terlempar jatuh di tengah kerumenan anak buah Ham Pingklong yang berdesakan di luar arena meski parah, untung jiwanya selamat, lekas dia menyelingap ke belakang, menyelamatkan jiwa. Darah keluar terlalu banyak, mengalami pertempuran yang melelahkan lagi, kalau tadi dia harus berjuang mati-matian mempertahankan hidup, sekuatnya masih kuat melawan, kini setelah bantuan tiba, pertahanannya lantas buyar, seketika dia sempoyongan hampir jatuh, Chow Seng Hwe Ihtiaong Long berada di belakang Kiamping, lekas dia memburu maju memapahnya. Kiamping lempar bungkusan obat, katanya, tolong ihlosu jaga si Yau Hiap ini dan bubui obat luka-lukanya, setelah istirahat sebentar pasti sembuh, orang-orang Ham Pingklong memang kaget dan terbeliak oleh keperkasaan Kiamping, kini setelah melihat lawan hanya. Beberapa gelimpir manusia, lega hati mereka, serempak mereka menyerbu pula. Belum habis Kiamping bicara angin pukulan sudah menyerang dari belakang tahu ada orang membokong, namun dia harus melindungi Tio Jin Kiat, serta perhatikan musuh di sebelah depan, jelas tak mungkin dia membalik tubuh menangkis, lekas dia kerahkan Kim Kong Put Ho Aisin Kang, melindungi badan Kim Kong Put Ho Aisin Kang sudah diakinkan sempurna, keinginan timbul ilmu sakti itu pun bekerja, maka pukulan ras itu hanya mencapai satu kaki di luar badannya sudah sirna tanpa bekas, ilmu sakti apakah ini? Demikian orang-orang H.M.Ping Kong bertanya-tanya dalam hati. Usianya masih begini muda tapi sudah memiliki luakang sehebat ini, sungguh luar biasa, karuam para pembokong itu terpesona dan ciut sendiri nyalinya, tak berani membokong lagi. Lekas sekali luka-luka Tio Jin Kiat sudah diobati dan dibalut. Maka Liu Kiang Ting segera memutar badan, katanya dengan sering airingin kepada tiga orang tua, jadi kalian bertiga yang main bokong, begitu saja kemampuan H.M.Ping Kong ketiga orang tua ini adalah para huhoat dari H.M.Ping Kong. Ilmu silat mereka bertaraf kelas satu, biasanya disegani dan dihormati oleh anggota H.M.Ping Kong yang lain dengan gabungan kekuatan mereka bertiga ternyata tak berhasil menjatuhkan lawan muda, apalagi secara membokong lagi, di saat terkesiap itulah, mereka mendengar nada ejekan si pemuda yang kurang ajar ini. Seketika terbakar emosi mereka, serempak mereka menyerbu Kiang Ting seperti amukan banteng terluka. Kiang Ting tidak mau melayani secara keras, dia hanya kembangkan kegesitan, lalu membalik tangan balas menyerang. Belum ada dua puluh jurus, ketiga huhoat Ham Ting Kong itu sudah didesaknya mundur. Kiang Ting mainkan. Sepasang telapak tangannya menjadi ribuan lapis bayangan tangan, tiga orang itu dikurung dan dipermainkan. Mendadak ketiga ihu hoat itu menggerung bersama, enam telapak tangan mereka menari dengan seluruh kekuatan terakhir, dengan sengit menggempur Liu Kiang Ting. Kiang Ting tersenyum ejek, kedua tangan segera menyongsong hantaman lawan di tengah benturan keras, ketiga huhoat itu terdesak mundur tiga langkah, muka pucat nafas tersengal. Lok Yam Ting hanya limbung selangkah. Amarahnya sudah tak terkendali lagi, dendam dan kebenciannya terhalap orang-orang Ham Ting Kong merasuk tulang sum-sum, sekali hantam berhasil, serangan selanjutnya tidak memberi ampun lagi, begitu tegak berdiri pula, tanpa bersuara dia mendahului menyerang pula. Chow Siang Hwe Ih Tiao Long dan Tithin Kiat melompat maju, seorang lawan satu bertempur dengan ramai. Kim Chi Tai Beng dan Ai Pong Su Tong Tiao sedang berhantam dengan seluruh kemampuan, mendadak Lok Kiam Ping menyerbu datang dengan bentakannya yang menciutkan nyali musuh, tahu bala bantuan Hong Lui Bun telah tiba, bangkit semangat tempur mereka. Lekas sekali Etchuk Yam dan Tan Kian Tai telah menyerbu tiba sambil menggerakkan senjata, sementara keadaan mereka yang terdesak berhasil ditahan baru hari ini Ai Pong Su kembali ke haribaan Hong Lui Bun, sebelum mampu melakukan jasa apa-apa kini telah terkepung oleh musuh, hampir saja jiwa melayang dan terluka, karuan amarahnya juga tidak tertahan lagi maka mendelik gigi gemeratak. Mumpung bala bantuan datang, cepat dia menarik nafas, sambil merogoh keluar sepasang bandulannya yang sudah puluhan tahun mengangkat namanya. Tampaknya menyendal tangan, dua benda gemeriat gelap seketika meluncur secepat meteor kemanapun lawan berkelit. Bandulan itu seperti puni amatis saja juga mengudak kemana, ternyata kedua bandulannya ini dikendalikan oleh tenaga murni yang telah diakinkan puluhan tahun, maka bandulan itu dapat bekerja sekehendak hatinya, berputar secara wajar puluhan tahun lamanya tetap bertahan tak pernah kecundang, namun jarang dia menggunakan ga menandalannya ini. Baru saja kedua bandulannya digunakan menyerang, seorang lantas menggembur panik, awas nyam-yam tem, penor belibis, lekas menyingkir, di sana Kim Jitai Beng berdampingan dengan Itchukiam, permainan telapak tangan dan pedang mereka ternyata dapat kerjasama dengan baik, perbawahnya pun bertambah hebat, terutama Kim Jitai Beng sekaligus mengembangkan HWI yang capeweepo, ginkang tunggal ni deizahat badan terapung di udara sambil jumpalitan mendadak menukik turun disertai gempura sepasang tangan yang kemilau kuning emas, merupakan tekanan berat dan serangan berbaha bagi musuh-musuhnya. Maka di samping tubrukan Kim Jitai Beng yang lihai dari tengah udara, sinar pedang Itchukiam selalu mengancam jiwa lawan, maka keadaan mereka masih cukup tangguh untuk dikalahkan meski jumlah musuh lebih banyak. Makin lama anak buah Hem Tingklong makin banyak walau pihak Hang Lui pun bertempur sebagai harimau mengamuk dan setangguh gajah, namun jumlah mereka kalah banyak, meski hebat kepandayan mereka, dalam waktu singka juga belum berhasil merobah situasi. Apalagi ratusan anak buah Hem Tingklong sorak-sorai memberi atlus kepada rekan-rekannya yang terjun di medan sana. Hanya Lok Yam Pingj yang mampu memperlihatkan kesaktiannya, bergerak dengan linghai Teol Hoat. Kedua tangannya selalu membundar terus disendai ke depan secara beruntun dialancarkan Long Kiap Singgan, seorang Ihu Hoat. Hem Tingklong berhasil dipukulnya mencelat jauh. Terjun di gerombolan kawan-kawannya. Sementara sepasang bandulan Aipong Sutong Kiao juga berhasil melukai dua jago kosan lawan walau mengembangkan kelincahan gintangnya seperti elang menerkam di barengi samberan pedangit Cukiam, namun karena lawannya adalah Teng Ling Sin Kun, dalam waktu deka celas tak mampu berberbuat apa-apa, makin lama dia kehabisan tenaga, keadaan semakin payah. Pertempuran semakin genting. Pada saat itulah dua bayangan orang bagai burung terbang meluncur datang dari belakang perkampungan di Baungi bentakan keras Jian Li Tok Heng dan Ginji Tai Beng terjun ke tengah arna. Melihat saudara tuanya kepepet, tanpa ayah dia melompat datang terus menerjang kepada Teng Ling Sin Kun, sinar perak menyambar seiring gerakan telapak tangannya, rangsakannya cukup gencar. Jian Li Tok Heng hinggap di samping Icukian Koan Yang, dia pun kembangkan siantian Chiang Hoat, menyerang secara kilat pula. Pertempuran lebih dasyat lagi. Situasi segera berubah, bahwa bala bantuan mulai berdatangan karuan pihak Hong Lui Bun semakin berkobar semangat tempurnya, dari pihak terdesak kini mereka balas menyerang dengan gagah. Betapapun banyak anak buah Heng Ting Klong, yang rendah kepandainya hanya merubung di luar gelanggang, yang merasa berkepandaian tinggi juga berusaha menyelamatkan jiwa, apalagi orang-orang Hong Lui Bun menyerbu dengan mempertaruhkan jiwa. Setelah memukul roboh dua lawan mendadak Kiam Ting Gomekik seram, di mana bayangan putih menyambar, tubuhnya melejit ke udara, maka terdengarlah jeritan-jeritan ngeri, kaki tangan protol batok kepala menkerlat, mayat berjatuhan saling tindih. Metuk Kiam Ting sudah membara saking bernapsu, tapi dia sendiri juga merasa ngeri dan merinding, dalam hati dan membatin, semoga musuh tahu diri dan mundur teratur, sesungguhnya aku tiada keinginan membunuh orang sebanyak ini. Sekilas ujung matanya menangkap gerakan ngawur coh Sung HWI ITH IAN Halong yang sedang terdesak oleh serangan kakek bertubuh kecil pendek. Nafsu yang sudah membara semakin berkobar lagi, disertai rawangan keras, dia menubruk dari jauh seraya melontarkan pukulan tangannya. Kakek kecil itu sedang girang bahwa lawannya bakal dirobohkan, tak nyana Kiam Ting mendadak menyergaknya, sebelum musuh berhasil dirobohkan dia sendiri sudah menjerit roboh setombak jauhnya, jiwa melayang seketika. Kiam Ting tidak pernah berhenti, gerakannya secepat kilat menyambar Kian kemari, setiap jurus serangannya pasti membawa korban, dua ihu hoat Kiam Ting Klong berhasil dipukulnya lagi binasa. Mendadak bayangan orang berkelebat di depan, dua orang kakek beruban mendadak meluncur di tengah gelanggang. Kedua orang ini bukan lain adalah Kim Kong Chi Hang Kiat dan Tai Bok It Siu. Waktu Lok Yamping melawan Peksbi Sian Ang tadi, diam-diam Tai Bok It Siu berlari masuk ke talian perkampungan sebagai orang yang memegang peranan penting dalam menduduki KWI Hun Cheng ini, setelah melihat gelagat, segera dia berlari masuk menemui Kim Kong Chi Hang Kiat serta mengatur muslihat yang lebih jahat untuk menghadapi situasi yang semakin genting, bila pihak sendiri memang tak kuat bertahan, mereka siap membakar perkampungan maka sampai sekarang baru kedua orang ini muncul. Luekang Kim Kong Chi Hang Kiat sudah mencapai taraf tinggi, C.A. Go silat umumnya tiada yang kuat menahan sekali. Serangannya, begitu hinggap di tanan kontan dia melancarkan serangan melintang mengincar lambung Lok Yamping. Dalam pertempuran yang kacau balok ini mendadak Yamping disergap karuan dia melengak untung luekangnya amat tinggi, meski menghadapi bahaya dia tidak menjadi gugup, sambil mengegus mundur tiga kaki, tangannya balas menepuk sekali. Tepukan ini dilakukan dengan gerakan membalik, tenaganya sudah tentu kurang ampuh, padahal terjangan tenaga lawan amat kuat, untung dia menggeser langkah hingga tenaga besar lawan meniember dari samping tubuh. Begitu kedua tenaga beradu mereka tergeliat mundur, kekuatan berimbang. Hang Kiat terkial-kial, getaran suaranya memekak telinga, agaknya dia mau pamer kekuatan luekangnya yang ampuh. Lok Yamping tetap bersikap tenang katanya, Siapa tuan? Ada permusuhan apa dengan Hang Lui Bun? Berani kau merebut dan menduduki markas pusat Hang Lui Bun kita? Hari ini akan kutuntut keadilan kepadamu. Bocah, lohu Kim Kong Chi Hang Kiat, Siapa aku kau tidak tahu, berarti kau cepat pandangan cetek pengalaman. Bukan sehari lohu menunggu kedatanganmu, semula kukirakah sembunyi tak berani datang. Agaknya besar juga ngalimu, biar hari ini lohu mengganyangmu. Bicara pencang markas pusat Hang Lui Bun kalian, di ialah embakan nanti boleh kau membuat perhitungan dengan Ceng San Biao Hek, urusan akan beres sendirinya, Ternyata kau pun salah seorang antek Ham Ping Klong, demi menegakkan keadilan bulim, hari ini akan kutuntut hutang darahmu. Setan Cilik, kau mencari jalan kematianmu, apa boleh buat biar lohu tunjukkan kepadamu? Setan Tua, Jangan Putar Beacot, siapa yang akan diantar ke Alembaka? Buktikan dengan kungfumu, Kiem Ping. Mendanului mengembangkan linghai P.O. Hoat, kedua tangan pun menyerang lebih dulu merebut kesempatan Lui Kang Blis Tua ini memang tangguh, Kiem Ping sendiri sudah mengalami pertempuran beberapa babak tenaganya sudah banyak berkurang, di babak terakhir dia yakin masih harus menghadapi pertempuran yang lebih besar lagi, maka sekarang dia tidak berani bertindak gegabah. Melihat betapa ajaib langkah lawan, serangan pun menakupkan Hang Kia juga tidak berani lengah, dia pun kembangkan gerak tubuhnya yang sudah diakinkan puluhan tahun, lawan dirabunya dia ngegencar. Maka kedua pihak sama-sama menyerang serba kilat, tampak betapa lincah dan tangkas gerak-gerik mereka. Pertempuran kedua orang ini berbeda lagi dengan pertarungan Kiem Ping melawan P.B.S. Yan Ang tadi, namun sama-sama jago kosan maka adu kekuatan ini pun tidak kalah dasyatnya. Di sebelah sana Taibok Itso juga terjun ke arena, kedua tangan-tangan bergerak menyerang satu J.U. Rus, sasarannya adalah A.I. Tongsu Tong Chow. Bandulan di tangannya itu sudah menciutkan nyali orang-orang H.M. Tingklong, di mana bayangannya meniember, beramai-ramai mereka melompat pergi mendadak Tong Chow, rasakan tindihan angin kencang dari belakang, lekas dia melompat miring ke depan meluputkan diri dari sergapan mematikan ini. Begitu kedua tangan menggapai, kedua bandulan itu kembali ke tangannya. Baru sekarang sempat Taibok Sut berpaling, melihat yang menyergap adalah Taibok Itso, ternyata musuh besar sejak 20 tahun lalu, maka segera dia balas menyerang. Agaknya dendam keduanya tidak kecil, maka serangan demi serangan lebih keji dan teleng A.S. Wata A.I. Pong Sut yang pendek lucu ini memang humor, suka ngeledek dan menggoda lawan, sambil melayani serangan lawan, dia berseritawa sambil mencemooh, sahabat baik, apakah murid kesayanganmu itu masih suka menindas orang lemah? Kukulanku 20 tahun yang lalu, tentu belum kau lupakan ia beruntun memukul 3 kali baru Taibok Itso menanggapi, 10 tahun yang lalu Hang Lui Bun kalian dirigebah keluar longgo A.N. seperti mengiring kambing oleh Ham Ting Lo Jin, yakin rupanya juga tidak manis bukan? Taibok Loko A.I. A.I. Pong Sutong Kyo Yang Fimer ini malah naik pitam lebih dulu. Hari ini biar kau tahu, Wibawa Hang Lui Bun masih ada dan tidak boleh dibuat main-main, secepat kilat dia mencecar tujuh jurus, Taibok Itso terpaksa mundur mempertahankan diri. Dalam pada itu dengan gerakan menukik dari atas disertai pukulan dasyatnya King Ji Taibeng bersama King Ji Aye Beng bergantian merangsak musuh segagah burung Raja Wali. Walau Teng Ling Sinkun masih kuat bertahan, celaka adalah anak buah Ham Ting Loong tidak sedikit di antaranya yang menjadi korban sayang Kero menyerang dengan sergapan dari udara terlalu makan tenaga selama tenaga murni mereka masih kuat, serangan itu tidak kurang kehebatannya, tapi paling banyak juga hanya beruntun sembilan kali, harus ganti napas sekali. Kini mereka berendeng di tengah kepungan, untung orang-orang Ham Ting Loong sedang mundur, bila mereka merubung maju pula Kim Gin Ho Hoat sudah ganti napas tapi untuk menghadapi rangsakan bersama, mereka tidak segera melambungkan diri ke atas pula. Itchuk Yam masih terus mengembangkan Jibong Kiam Moat, hawa pedangnya bagai asap mendesis nyaring. Lawannya adalah seorang Tong Chu Han Ting Klong, Itchuk Yam yang dikembangkan itu mempunyai tipu permainan yang bersambung. Begitu dikembangkan lawan takkan diberi peluang untuk merubah posisi, sayang tenaga dalamnya sedikit lebih asor, namun kelihayan pedangnya cukup mempertahankan posisinya. Tipi Kim Tutan Kian Tai juga sedang berhantam dengan seorang jago kosan dengan mati-matian, luwakang lawan lebih tinggi, untung permainan goloknya dapat dikombinasikan dengan permainan pukulan telapak tangan kiri, tinju dan golok berganti menyerang, maka keadaan terus bertahan sama kuat. Dikala kedua pihak masih terus bertahan. Dalam pertempuran dasyat ini, mendadak terjadilah satu ledakan yang menggoncang bumi, tembok kamar belakang tampak keruntuh. Dengan memutar pentung gedenya kiling es insyangwi menerjang keluar dari reruntuh rumah, seluruh badan berdebu, mulutnya berkoak-koak, maknya kuntilanak-anak kura-kura semua takut digebuk. Kenapa kalian menutup pintu seluruhnya? Memangnya tuan besar ini tidak dapat menghajar kalian seperti diketahui si gede ini pun ikut kiamping menerjang ke dalam badannya. Gede bobotnya berat, langkahnya ketinggalan di belakang, setelah melewati beberapa gedung dan pekarangan dia sudah tak dapat menyusul rekan-rekannya. Bila dia tiba di depan lorong, papan besi di depan dan di belakang sudah hanjlok menyumbacalan karuan. Dan gusarnya bukan kepatang kontan dia ayun pentung besinya menghajar papan besi. Sekali pukul papan besi tebal beberapa dim itu ternyata tidak bergeming. Dengan gemas sekuatnya dia menghantam dua puluhan kali, lama-kelamaan tenaganya menjadi lemah sendiri, maka otaknya yang tumpul berpikir. Kalian mengira tuan besarmu ini tidak mampu menggunakan ilmu ringan tubuh, memangnya aku si gede ini. Tidak mampu menerjang masuk ke dalam rumah? Ya, biar aku terjang dari dalam rumah saja. Kalau terlambat ditinggal bocah cilik, aku bisa tidak kebagian makan malam ini. Setiap persoalan yang dipikir pasti dilakukan, cukup lama dia putar kayu di pekarangan kecil itu, namun tetap tidak menemukan pintu lain karuan dia naik pitam, berjingkrak meraung-raung, pentungnya di ayun terus menggempur tembok, belang di tengah kepulam debu dan kapur, tembok telah dihantamnya ambruk dan bolau. Tanpa periksa lebih dulu, dia mendekam terus, menyelinap masuk ternyata dia memasuki kamar kecil, itulah gudang tempat menyimpan barang-barang tidak berguna. Barang apa saja ada di kamar ini, bahwasannya tiada jalan tembus di sini. Dasar pikun si gede tidak pikir lagi, yang teraih telah dilemparnya keluar dari lobang tembok cukup asal badannya yang gede bisa maju setapak pun mending, sementara pentungnya tetap diayun mengobrak abrik, akhirnya pintu gudang itu juga dijebolnya. Setelah di luar gudang, siapapun yang ditemuinya terus dihajar, setiap pintu yang tertutup tentu digempurnya pola kapur antara, entah mereka kacung atau pelayan perempuan hemping klong, semua menjerit-jerit dan lari menyingkir. Dengan amukannya itu si gede terus menerjang ke dalam melampaui dua ruang besar, baru mendengar suara sorak-sorai di sebelah belakang. Waktu dia pasang net melongo keluar jendela, aduh ramainya, ternyata semua manusia tumplek di tanah lapang besar sana. Semestinya dia berputar keluar pintu lalu keluar dari seram di sana. Tapi dia kuatir terlambat, pentungnya diayun terus menghajar jendela menggempur tembok di tengah gemuruhnya tembok ambrol. Cepat sekali dia sudah berlari ke tengah lapangan mulutnya masih terus berkawok, anak-anak kelinci semua ada di sini, nah coba saja mau lari ke mana. Kalian, langkahnya ditujukan. Ke arah. Rombongan. Orang banyak. Dengan kedua tangan pegang pentung, seperti orang gila orang-orang hemping klong dibabat dan disapunya pontang-panting, maka terjadilah jerit tangis yang mengerikan, yang tidak keburu lari kalau tidak pecah kepalanya, juga putus leher atau retak tulang punggungnya, yang jelas banyak yang menyesal karena waktu dilahirkan bapak ibunya dulu tidak memperpanjang tulang kaki mereka. Insyaaf bahwa dirinya tidak boleh terlalu bernafsu menyerang dengan kekuatan besar, setelah mengalami beberapa kali pertarungan sengit tadi, tenaganya banyak berkurang, maka kiamping menggunakan kelincahan gerak badannya ajak lawannya bertempur merebut kecekatan linghi pohoat dikembangkan sampai puncaknya, gerakannya senteng asap berkelebat. Hang kia juga telah mengembangkan segala kemampuannya, tapi jangan kata memukul lawan, ujung pakaian orang pun tak mampu disentuhnya, sebaliknya karena kedua pihak bergerak teramat cepat terasa dipukul di depan, tahu-tahu lawan sudah berada di belakang, karuan gembong iblis yang sudah kenyang hidup ini keripuhan juga akhirnya. Tapi pengalaman tempurnya memberikan jaminan kepadanya, kecerdikannya juga melebih orang, dia tahu anak muda berdarah panas dan pasti ingin menang, setelah balas menyerang dua je urus, sengaja dia berelak tawa, bocaha, jangan pamer langkah setanmu saja, berkelit selalu tanpa berani balas menyerang, memangnya begini yang dinamakan tunas muda harapan kaum perselatan, apakah kau berani aduk pukulan mengukur kekuatan dalam kalau lawan sudah mengajukan usul, betapapun dirinya tidak boleh menurunkan pamer sebagai seorang ciang bunjin, apalagi Kiam Ting memang pemuda darah panas yang congkak, meski tahu lawan sengaja memancing amarahnya. Kemungkinan lawan juga mempunyai rencana keji, apapun dia tidak harus gentar menghadapinya. Lekas Kiam Ting menarik serangan menghentikan langkah, katanya dengan tersenyum, boleh terserah bagaimana care pertandingan, Chai Hai selalu melayani, betapapun aku akan buat kau tua bangka ini tunduk lahir batin, sedikit benaknya berpikir, Kim Kong Put Ho Aisin Kang dengan sendirinya telah bekerja, pasang gaya mengkonsentrasikan diri siap siaga. Memicing sekejap metu Kim Kong Chi Hang Kiat, baru sekarang dia menatap jelas muka orang, batinnya, bocah ini memang berbakat, tulangnya cocok sebagai pesilat yang akan mahir menguasai ilmu tingkat tinggi, namun wajahnya kelihatan bersih biasa, tak ubahnya anak sekolahan, siapa percaya kalau dia pernah belajar silat dan membekal ilmu sakti, apa benar latihannya sudah mencapai tarafaan buku Icin Lue Kang aliran Lue Keh yang paling top padahal usianya masih begini muda, tidak mungkin titik. Di saat dia mereka-reka dalam hati itulah Hock Yam Ting sudah mengerahkan ilmu saktinya, sorot matanya berubah mencorong tajam, saking kaget lekas dia menekan gejolak perasaannya, seketika lenyap lamunannya tadi. Hang Kiap juga maklum, situasi yang menyulitkan hari ini memang sukar dibereskan, tapi pihak sendiri yang mengajukan care pertandingan, lawan juga sudah siap menyambut tantangannya, sebelum bertanding malu rasanya kalau dirinya harus mundur karena GRE, untung sebelumnya dia sudah mengatur tipu daya, bila terpaksa dia yakin dirinya masih bisa meloloskan diri dengan selamat. Hanya sekejap benaknya berputar, hati pun lega dan mantap. Kedua tangan segera membundar dan terangkap di depan dada, seiring dengan gerakan kedua tangannya dia menghirut napas panjang, telapak tangannya pelan-pelan berubah merah, semakin merah sehingga menyala seperti darah, dengan gaya aneh. Pula telapak tangannya menekuk keluar. Rembusan angin kencang terasa panas seperti lahar gunung berapi. Ilmu sakti sudah membungkus badan, Kiem Ting tidak gentar menghadapi suhu panas, Tapti juga tidak berani gagabah. Dia pun menggerakkan kedua tangan terus memapak ke depan dengan sebuah pukulan. Kali ini tiada ledakan, benturan kedua kekuatan ternyata menimbulkan desis suara yang berada tinggi seperti ban motor yang mendadak kempes, hawa panas berderai keempat penjuru lenyap dihembus angin lalu. Lekas Kim Kong Chu Hang Kiat membentak keras, segera dia gunakan Kim Kong Chiang Ali Arhat, yang teramat keras dan ganas. Begitu dia menuding tampak sejelur hawa putih melesat keluar dari tengah kedua jari tertunjuk dan jari tengah. Kekuatan tenaga jarinya itu sebetulnya mampu menembus gunung atau batu besar, ilmu tunggal Hang Kiat yang diakinkan puluhan tahun lamanya, selama berkecimpung di Kang Ngong belum pernah dia menemukan tandingan. Melihat tenaga jari lawan melesat datang, lekas diakerahkan Kim Kong Put Ho Ai Sin Kang lebih kokoh untuk menyambut tutupkan jari hebat itu secara kekerasan. Satu kaki kekuatan jari itu datang di luar tubuhnya, lantas terdengar lan suara aduk sekali, padahal pertahanan hawa pelindung badan itu setebal tiga kaki, jadi mampu menembus dua kaki, masih satu kaki kekuatan pelindung badan itu tak mampu ditembus, tenaga tutupkan ini pun sirna tanpa bekas. Lok Yam Ting tersenyum lebar, kedua tangan lantas balas menggempur. Bahwa Kim Kong Jilat yang diandalkan selama ini juga tidak mampu melukai anak muda ini, sanggung Hang Kiat amat penasaran, mendadak dia menduga apakah bocah ini sudah berhasil meyakinkan Kim Kong Put Ho Ai Sin Kang dari Ali Ranhut? Seketika dia terhenyak kaget dan menjublek di tempatnya. Saat itulah Kiam Ting sudah melancarkan serangan belasan, mau berkeli celah sudah terlambat, sedapat mungkin dia menepuk sekali, namun tubuhnya seperti diperjang badai, tak tertahan dia menyurut tiga langkah baru tegakak pula. Gempuran pertama membawa hasli, berkobar semangat tempur Lok Yam Ping, seluruh tenaga dikerahkan kembali dan menyerang dengan jurus kedua. Kekuatan pukulannya bagai yang bukan gelombang pasang yang menggulung garang. Setelah terkena pukulan pertama, maka Hang Kiat melawan lebih hati-hati, lekas dia megeegos minggir berbareng kedua tangan kerahkan seluruh kekuatan menyongsong hantam melawan yang keduanya mundur tiga tindak. Mumpung lawan melenggong mendadak Kiam Ping mendorong kedua telapak Teng Ayan pula, jeurus serangan yang tak terhindar hebatnya. Ditindih amukan badai dengan gugup haong kia tangkat kedua tangannya menangkis ke depan, tapi dalam merebut kecepatan dia terlambat sedetik, baru saja dia angkat tangan belum sempat mengerahkan tenaga, damparan tenaga lawan sudah menggulung tiba. Sementara itu Kim Gin Hu Hoat yang menghadapi keroyokan Teng Ling Sin Kun dan lain-lain sudah semakin terdesak dipayahan, untung kedua saudara ini sering bertempur berdampingan, keempat tangan mereka dapat kerjasama dengan rapi, serang-menyerang bergantian sambil melindungi rekan sendiri, meski terdesak yakin mereka masih mampu bertahan. Pertarungan Aipong Su Tong Kiao yang melawan Taibok Itsyu kelihatan paling sengit dan menyedihkan. Kedua musuh bebu yutan ini sama ingin menuntaskan perhitungan lama dan dendam baru, maka dalam adu kekuatan ini mereka sama mengeluarkan segala ilmu yang pernah diakinkan, setelah juru serangan ganas dan telengas, setapak pun tidak mau mundur meski menyadari serangan lawan teramat. Ampuh, sehingga serangan keji dibalas jurus ganas, tipu lawan tipu. Benturan keras sering terdengar. Pertempuran kera keras lawan keras ini jelas menguras tenaga, biar sampai titik darah terakhir juga mereka tidak akan mau menyerah kalah sebelum salah satu roboh binasa lebih dulu. Mereka sudah bertarung ratusan jurus, keringat telah membasai sekujur badan, napas juga ngos-ngosan, tenaga makin lemah, lama-kelamaan gerakan mereka menjadi lambat dan berat. Mendadak Aipong Su Tong Kyo seperti teringat apa-apa, wajahnya mendadak bersenyum cerah tidak menerjang musluh mendadak dia menjatuh kau diri ke tanah malah, ternyata dia sedang menggunakan ilmu Tu Tong Keng. Paha dan lutut digunakan bersama, tubuhnya yang kecil pendek itu mendadak menggelinding secepat bola mengelilingi gelanggang, jangan kira tubuhnya pendek gemuk, ternyata setelah dia menggunakan Tu Tong Keng, gerakannya ternyata cepat dan tangkas. Yang kelihatan hanyalah gumpalan bayangan kebuah yang menggelundung kian kemari di atas tanah, bagaimana sebetulnya dia melancarkan ilmu menggelundung di tanah, hakikatnya orang sukar melihat jelas. Menghadapi permainan aneh lawan, ternyata Taibok Itsyu keripuhan dan sukar melayani, maklum Te Tong Keng selalu mengincar bagian bawah orang, perawakan Taibok Itsyu tinggi besar, kalau tidak membungkuk tak mungkin dia dapat melayani serangan lawan, sebetulnya dia berlompatan di udara seperti ilang menerkam ayam untuk menghadapi serangan ini, namun sudah terlalu banyak dia mengeluarkan tenaga, paling juga hanya beberapa jurus tentu dirinya akan kepayahan sendiri, terpaksa dia hanya menkelit, lompat sana nyingkir ini kalau tadi dia mampu menggasak lawan, sekarang malah terdesak di bawah angin tak mampu balas menyerang. Jianly Tok Heng dan Itsyu yang berdampingan, telapak tangan dan pedang menghadapi keroyokan enam jago. Tangguh Heng Tingklong, semula masih terjadi saling serang, namun pihak musuh dapat berganti kawan, jadi secara bergiliran mengeroyok mereka berdua, setelah K.O. An Yong melancarkan seluruh permainan Itsyu HWI Kiam, tenaga juga sudah lemah, untuk menangkis saja sudah terasa makan tenaga. Jianly Tok Heng melihat gelagat jelek mumpung ada kesempatan lekas dia merogoh keluar segenggam biji teratai besi. Begitu lawan menyergap tiba, dia incar musuh terus sambitkan lima biji. Lungcuran biji teratai besi di udara mengeluarkan desing suara keras, kontan seorang menjerit roboh terkena dua biji, tiga biji lagi mengincar tiga pengeroyok yang lain, tapi berhasil dipukul jatuh. Tipi Kim Tutan Kiantai mengandal permainan tinju tengain kirinya yang aneh, cukup gagah dia melawan dua lawan baju hitam, roboh satu maju satu, demikian lawan bergiliran mengeroyoknya, tapi sekali swing, nya mengenai badan lawan pasti menjungkir tak bangun lagi. Apalagi golok emasnya itu juga bukan olah-olah lihainya. Sayang tenaganya sudah makin lemah, beberapa kejap lagi kalau pertempuran tidak berakhir, akhirnya dia juga pasti roboh lemas kehabian tenaga. Untung lukangnya tangguh, melayani secara tabah, dalam waktu singkat masih kuat melawan celaka adalah Coh Song Hwe Ichiuhai makin tempur makin terdesak di samping harus menyambut serangan musuh dia harus melindungi Tio Jin Kiat yang terluka, untung ginkangnya melebihi lawan, dalam keadaan terdesak kadangkala dia bisa menyergap lawan dengan ketangkasan gerak tubuhnya tapi itu pun tak akan bertahan lama. Ki Ling Sin Siang Wi masih terus mengamuk dengan pentungnya, di mana banyak orang ke situ dia mengamuk, golok lawan tidak mempan di tubuhnya, karuan orang-orang. Hem Tingklong makin kocar-kacir di labraknya seperti hari mau lapar terjun di gerombolan kambing, jeritan demi jeritan, korban berjatuhan semakin banyak. Keadaan semakin kalut jeritan-jeritan mengerikan menambuh pertempuran makin sengit. Dengan melancarkan T. Tongkun A. I. Pong Su Tong Chiao mendesak Taibok It Sin sehingga lawannya ini dipaksa melompat menyelamatkan diri agaknya lawan sengaja hendak di kuras tenaganya. Saat itu A. I. Pong Su sedang menggunakan jurus tunggal cucoan samja dari T. Tongkun yang lihai, tampak kedua kakinya memancal ke atas, sementara kedua sikutnya menahan bumi, tubuhnya berputar secepat roda menggelinding ke belakang Taibok It Siu. Dengan tangkas kedua kakinya menendang dan memancal, sekaligus dia serang S. L. Angkeng Ain dan pinggang lawan Taibok It Siu dipaksa melambungkan badan ke udara, di saat tubuhnya meluncur turun hampir menginjak bumi, sungguh tak nyana bahwa lawan yang bergelundungan di tanah dapat bergerak secepat itu tahu-tahu sudah menggelinding balik, jelas kemaluan bisa pecah tertendang. Untung lekangnya tinggi, menghadapi bahaya tidak gugup, dikala ujung kaki lawan hampir mengenai tubuhnya, mendadak dia mendehem keras, kedua lengan terbuka lalu menepuk ke bawah, hingga tubuhnya dipaksa mumbul pula tiga kaki. Siukur masih sempat dia menyelamatkan diri, namun keringat dingin sudah bercucuran. Agaknya A. I. Pong Su Tong Kyo sudah menduga lawan akan berbuat demikian, sekali berkelebat dia mencelat duduk, tangan kanan terangkat mulut membentak, sahabat lama, sambut lagi yang satu ini di mana sinar gemeradep gelap menyambar, ternyata bandulannya sudah melesat ke arah lawan dengan meminjam tekanan kedua lengan Taibok It Siu paksa tubuhnya mumbul tiga kaki pula, padahal hawa. Murninya sudah hampir ludas, saat itu tubuhnya juga melayang turun, ternyata A. I. Pong Su Tidak memberi kelonggaran pula, sepasang bandulannya ditimpuk dengan tenaga penuh, maka daya luncurnya pesat luar biasa, dalam keadaan seperti itu jelas dia takkan mampu berkelit lagi. Dalam gugutnya sedapat mungkin gak menyendal kaki, maka terdengar, kelap, kelapa kakinya bolong tertembus, saking kesakitan dia mengerang tertahan, tupuh pun jatuh terduduk di atas tanah, sangat kaget dan ketakutan pula, ternyata dia melupakan sakit dengan jurus layelok B. A. K. Gun, keledai malas menggelundung, dia menjatuhkan diri terus menggelinding setombak lebih, sekali melejit lagi tubuhnya sudah melesat ke arah hutan sudah kalah, terluka dan berusaha melarikan diri, tapi dia tidak lupakan akal muslihat dan perangkap yang telah direncanakan, sambil berlari dia menimpuk tangan ke atas melepas pelor apitar selarik sinar biru menjulang tinggi ke angkasa meninggalkan jalur asap putih. Pada saat yang sama C. H. W. I. T. Y. H. Young yang melawan keroyokan dua jago baju hitam kelihatan payah, pertempuran lama banyak menguras tenaga sehingga gerakannya menjadi lamban, maka pundak kirinya kena sekali pukulan, sambil mendehem badannya terhuyung ke samping hampir tersungkur. A. I. P. S. T. Y. Young yang berhasil melukasi dan memukul mundur lawan kebetulan melompat berdiri dengan gusar segera dia menubruk sambil membentak, kunyuk kau berani, pelapak tangannya menampar. Kedua jago henting klong seragam hitam itu tengah kesenangan, lawan sudah terpukul, sekali jotos lagi pasti melayang jiwanya, sungguh tak nyana, mendadak serangan hebat datang dari sebelah samping, tangan yang sudah kebacut terangkat dibuat menangkis, tapi terlambat. Terdengar dua jeritan saling susul, dua bayangan orang. Mencelat dua tombak jauhnya, roboh muntah darah dan takkan bergerak lagi. Berkat perlindungan cos yang hawe I. T. Y. Long sehingga T. Y. N. Kiad sempat bersama di menghimpun tenaga menyembuhkan luka dalam, sudah tentu bukan kepala ngerasa terima kasihnya. Kini berbalik I. T. Y. Long yang terluka, mana berani ayah lekas dia tinggalkan lawannya memburu ke sana memapahnya. Alisa I. Pungsut tampak berkerut, wajahnya masam diliputi hawa membunuh. Setelah merobohkan dua musuh, langsung dia terjun ke tengah gerombolan musuh yang merubung maju, berputar ke hadapan T. Y. J. N. Kiad, seorang lelaki setengah bayar kebetulan hendak menyergap kontan dia menjotosnya pula sampai mencelat dengan kepala pecah. Sebetulnya sudah kepalang masah, tangannya berlepotan darah, musuh pun main keroyok secara keji, sudah timbal niatnya hendak mengganyang musuh sebanyak mungkin, tapi kedua pemuda di sampingnya ini sudah terluka dan perlu dilindungi. Maka tak mungkin dia meninggalkan mereka. Terpaksa diakluarkan pula bandulannya jago-jago hamping klong yang mengepung Kim Gin Hu Hoat, dua jago musuh dirobohkan pula terluka parah, tapi musuh mampu melarikan diri. Tekanan seketika agak longgar bagi Kim Gin Hu Hoat dengan dua musuh dipukul mundur, semangat tempur mereka berkobar pula meski tenaga sudah banyak terkuras, seperti banteng ketaton saja dua saudara ini mengamuk kepada Teng Ling Sin Kun dan lain-lain yang mengeroyok ketat. Sinar lemas dan peak samber menyambar, kalau sinar lemas menepis miring, cahaya perak mengempelang turun, kerjasama mereka cukup ketat dan banyak variasi lagi, permainan lebih leluasa sehingga para pengeroyoknya kabur pandangan, namun juga. Begitu melihat sinar api biru menjulang ke angkasa, Hang Kiat lantas tahu bahwa Taibok Itsyu sudah keok dan melarikan diri, sementara Teng Ling Sin Kun juga sibuk menghadapi kedua musuhnya, dirinya tinggal harus bertahan mati-matian, kalau rencana jahat tidak lekas dilaksanakan, kemungkinan terlambat untuk meloloskan diri. Dasar licik dan licin, jelas dirinya sudah kalah, namun sikapnya tetap tenang, mendadak dan membentak, berhenti. Bocah, apakah kau berani ikut lohu pergi ke suatu tempat? Di sana kita berdua bertanding satu lawan Sabtu sebagai penyelesaian. Terakhir pertarungan malam ini Lok Yam Ting memang tidak ingin banyak membunuh, dia pun mengharap pertempuran kacau balau ini lekas di akhiri, orang-orang pihaknya banyak juga yang terluka dan sudah kehabisan tenaga, mereka perlu pengobatan dan istirahat, maka dia bergelak tawa sambil menanggapi tantangan lawan, umpama sarang naga gua harimau juga boleh, asal kau sendiri tidak takut nampus, kemanapun kehendakmu pasti kuwiringi, baiklah, lekaskah suruh orang-orangmu. Kiam Ting segera angkat tangan serta memberi aba-aba kepada orang-orangnya, lalu dia memperkenalkan diri kepada Tiang Loe Pong Su Tong Chiao serta menjelaskan tantangan musuh. Sementara itu orang-orang H.M. Ting Klong juga berbondong-bondong mengundurkan diri keempat penjuru. Pihak Hang Lui Bun juga mundur ke samping, istirahat dan membubui obat di luka-luka mereka. Mari silakan ikut loh, seru Hang Kiat sambil menyelah H.M. Kiam Ting berjalan lebih dulu. Dia berjalan paling depan dalam rombongan besar orang-orang H.M. Ting Klong menuju ke arah kanan. Sudah tentu Kiam Ting tidak mau kalah Wibawa, segera dia mendahului juga D.I.A.D. apa N. orang banyak. Si Gede Sieng Wee sesaat berdiri bingung, mengawasi rombongan besar orang. Orang itu pergi, dia tidak mampu melompat tinggi atau mengembangkan ginkang, lawan sudah mundur semua, maka dia berteriak gugup, bocah cilik, Hai, tunggu aku, orang banyak sudah berada puluhan tombak jauhnya, dalam suasana kacau, setiap orang mengurus diri sendiri, mana pikirkan si Gede lagi. Lekas sekali orang banyak sudah tiba di sebuah pekarangan, di belakang pekarangan adalah sebuah gedung berloteng tingkat 2, kabut pagi tampak remang-remang, orang banyak melihat figura besar yang tergantung, di atas pintu, di mana terukir tiga huruf Pau kuatkan. Tanah lapang di depan loteng luasnya ada sepuluh tombak lengkap dengan segala peralatan latihan kufu yang serba baru, mungkin disinilah biasanya jago-jago Hem Ting Kiong latihan silat. Tiga jurusan dipagari tembok tinggi, kecuali pintu yang menjurus ke hila berloteng itu tiada jalan keluar. Sementara itu orang-orang Hem Ting Kiong sudah berkumpul di depan tumpukan pasir yang diratakan, di atas pasir itulah tertancap ratusan bambu-bambu sebesar jari tangan yang runcing laksana pisau Kim Kong Chi Hang Kiat berkata sambil menjurah, Chiang Bun Jin, inilah sekedar permainan Tlok Tok Busatin, barisan bambu di pasir kering, Lo Siu ingin mohon beberapa jurus pelajaran di atas barisan bambu ini, telapak tangan, senjata atau MGI boleh digunakan sesuka hati. Jika Laut Won merasa di sini kurang mencocoki selera, boleh diganti Caroline berdiri alis liok yang ping, sorot matanya memancar tajam, katanya dengan gelak tawa lantang, kalau Hang Tong Chu ada minat Cai He Si boleh saja mengiringi, Hang Kiat sudah mencopot jubah panjangnya, dalamnya mengenakan pakaian ketat yang cocok untuk bertanding di Medan Laga. Setelah memberi tanda sambil berkata, silahkan, segera dia melompat ke atas dengan gaiga pekko Chong Tian, burung bangau menjulang ke langit, dengan ringan dia hinggap di atas pucuk bambu. Kelihatannya barisan bambu di atas pasir yang tidak padat itu biasa saja, tapi kalau mau diteliti dan diperhatikan, seorang berpengalaman akan tahu bahwa barisan ini sukar dihadapi, maklum tancapan bambu di atas pasir kering itu tidak kokoh, demikian pula bambu itu runcing, untuk mengembangkan ginkang di atas bambu runcing itu, kalau tidak memiliki latihan ginkang selama 20 tahun, orang tidak akan bergerak bebas di atasnya. Apalagi bambu-bambu sebesar jari dan runcing sejumlah 128 batang itu dipasang menurut posisi pet kua. Kalau dalam pertempuran maju mundur atau serang menyerang tidak dapat menempatkan dirinya pada posisi yang tepat, kemungkinan bisa ambruk dan kalah. Apalagi pasir kering dengan tancapan bambu itu tidak boleh diinjak terlalu keras dengan tenaga dikerahkan, dalam pertempuran boleh sesuka hati menggunakan tangan kosong, senjata atau MG, maka lebih sukar pula untuk melayani dua perhatian sekaligus, bagi yang belum mempunyai kepandayan tinggi dan sempurna siapapun takkan berani mencoba atau main-main dengan maut. Jian Li Tok Heng sejak muda sudah kenyang berkelahi menghadapi berbagai macam lawan, sekilas pandang dia tahu gelagat cukup mencurigakan, lawan bilang boleh main MG maka dia menduga musuh tentu mempunyai akal keji dan serangan jahat, siap membantu bila Liu Qiang Ting berada dalam keadaan kritis. Liu Qiang Ting sendiri juga cukup cerdik, bahwa lawan berani mengajak bertanding di atas barisan bambu macam ini, maka dia pun tidak berani gegabah, lekas dia copot cubah bagian atas serta diikat di pinggang dengan kedua lengan bajunya, pun tak tidak kelihatan bergerak dengan gaya ciamlong sentian, badannya melambung dua tombak. Di tengah udara menekuk pinggang menggeliat dengan gerakan membundar, lalu melayang turun dengan gaya indah membesona hingga di atas barisan bambu. Untuk bertanding di atas barisan bambu orang hanya mengutamakan kekuatan tenaga dalam dan pengaturan nafas, maka tak mungkin buka suara lagi.